Pada tahun 2020, Global Firepower menempatkan kekuatan militer Indonesia di posisi ke-16 dari 138 negara di dunia. Secara global, posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat di susul Rusia dan China. Sementara negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam berada di posisi ke-22, Thailand di peringkat ke-23, Malaysia berada di peringkat ke-44, sementara Singapura berada pada posisi ke-51. Pada tahun 2020, ketersediaan personil militer di Indonesia kurang lebih 800 ribu personil dengan 400 ribu personil aktif dan 400 ribu personil cadangan. Jumlah personil militer aktif di Indonesia menempati urutan ke-13 dunia, sedangkan personil cadangan menempati urutan ke-16 dunia. Di sisi lain ada 108,6 juta jiwa penduduk yang dapat diperbantukan untuk mendukung kekuatan militer Indonesia. Pada tahun 2020, kekuatan pertahanan udara Indonesia berjumlah 462 pesawat yang terdiri dari 41 pesawat tempur, 39 pesawat serangan khusus, 54 pesawat angkut, 109 pesawat latih, 5 pesawat intai dan misi khusus, 177 helikopter, dan 16 helikopter tempur. Dengan jumlah tersebut, kekuatan udara di Indonesia menempati urutan ke-28 di dunia tertinggi di Asia Tenggara. Untuk kekuatan darat, Indonesia memiliki 133 tank, 178 kendaraan tempur lapis baja, 153 artileri swagrak, 366 artileri tarik, dan 36 peluncur roket. Pada tahun 2020, kekuatan laut Indonesia berjumlah 282 alutsista yang terdiri dari 7 kapal fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 156 kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau. Dari jumlah tersebut, kekuatan laut Indonesia menempati urutan ke-10 dunia dan nomor 2 di Asia Tenggara setelah Thailand. Terima kasih.